Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 24, Ayat 36. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 24, Ayat 36. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 25, Ayat 36. Dan ketika mereka belum percaya karena dirangga dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada dia sepotong ikan goreng, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Masmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka seperti mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Nisias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakmu. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Demikianlah saudara-saudara pembacaan-pembacaan Alkitab. Berbagi lah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memulihkan Alkitab. Haleluya. 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 Pengkong yang kita baca hari ini, saudara-saudara, Merupakan pelanjutan dari kisah perjalanan ke Emmaus. Nah, cerita perjalanan ke Emmaus itu, Ketika dua murid sedang dari Yerusalem menuju Emmaus, Dan tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka, Itu sudah dibacakan dan kita renungkan pada minggu, pada perayaan Pasca Petang, Dua hari minggu yang lalu. Ada kemungkinan saudara-saudara tidak datang pada kebaktian Pasca Petang, Karena saudara-saudara yang pagi, Dan memang ada dua bacaan yang, ada pembacaan yang berbeda antara Pasca Pagi dengan Pasca Petang. Pasca Petang mengambil 24, Lukas 24 ini, ketika mereka, dua murid, sedang bergubur, Lalu tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka, Lalu penginjil Lukas mengatakan ada yang menghalangi mata mereka, Hingga mereka tidak mengenal suci Yesus. Sampai Yesus menjelaskan seluruh isi kitab suci, Mereka juga tetap tidak mengenal Yesus. Pada akhirnya ketika Yesus merayakan perjamuan bersama dengan mereka di Emmaus, Baru pada waktu itulah mata mereka terbuka. Wah ini Yesus. Ketika mereka sadar ini Yesus, Yesusnya sudah lenyap lagi. Sudah hilang, sampai mereka merasakan sukacita, Yang tadi ketika dia menjelaskan seluruh kitab suci, Ketika dia merayakan perjamuan dengan kita, Lalu sukacita itulah yang membawa kedua murid ini dari Emmaus, Kembali lagi ke Yerusalem. Malam-malam itu. Untuk apa? Menyampaikan sukacita itu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Di manual itu sangat jelas dalam Injil Lukas. Jadi, Tuhan itu bangkit. Dia menampakkan diri kepada kita tadi. Baru saat ini kita ingin. Ketika kedua murid ini serang bercerita, Murid-murid yang lain merespons, Lalu mereka berbincang tentang hal itu, Tiba-tiba lagi, Ini bacaan kita. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Baru saja diceritakan. Cerita mereka itu begitu hidup, Sampai Yesus itu hadir. Pencerita yang hidup itu menghadirkan apa yang diceritakannya itu. Secara nyaman. Itu yang disampaikan. Sehingga Yesus hadir bersama dengan mereka. Menakjubkan. Baru saja mereka mengalami kematian Yesus beberapa hari yang lalu. Baru saja mereka disadarkan akan cerita-cerita kebangkitan Yesus oleh kedua murid ini. Baru saja mereka disadar, belum sadar apa-apa. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tentu mereka terkejut. Dan takut. Terkejut dan takut. Bukan terkejut senang. Terkejut takut. Ada orang hidup. Orang itu hidup ada di mana. Tiba-tiba berada di tengah-tengah kita saja. Kita kaget. Apalagi orang ini mati. Tiba-tiba ada di tengah kita sekarang. Bisa ikut mati duduk. Mereka itu syok sekali. Mereka itu syok sekali. Waduh baru diceritakan oleh orang-orangnya. Orangnya. Pada waktu mereka ketakutan itulah Yesus bertanya dan memperlihatkan tangan dan kakinya. Lalu meminta mereka untuk merabah-rabah-rabah tangan dan kaki Yesus. Lalu mereka membuktikannya sendiri bahwa ini bukan hantu. Pembuktian mereka ini bukan hantu. Hantu tidak ada tulang, tidak ada dagingnya. Tidak bisa dipegang. Jadi mereka ragu. Dan mereka agiran. Heran. Ragu-ragu. Tapi belum percaya. Nah ini menarik. Sudah sudah penginji lukas itu menceritakan dengan cantik. Mereka ragu. Heran. Senang. Kekujut. Takut. Sudah merabah Yesus. Melihat Yesus secara fisik. Tapi belum percaya. Perjumpaan itu tidak membuat mereka percaya. Bersentuhan dengan Yesus itu tidak membuat mereka beriman. Akan kebangkitan Yesus. Pengalaman berjumpa dan bersentuhan dengan Tuhan itu tidak otomatis membuat seseorang percaya. Karena pintunya itu berbeda. Bahkan di dalam kitab kisah para rasul. Ini surat lukas yang kedua. Yang lain yang ditulis oleh lukas juga. Ada cerita menyaksikan langsung. Dan mengalami mujizat Tuhan. Menyembuhkan orang lukum. Sama sekali tidak membuat seseorang percaya dan beriman. Jadi segala hal yang menakjubkan dan disaksikan itu tidak membuat seseorang menjadi percaya. Segala hal yang didengar yang enak itu tidak membuat tentang Tuhan tidak membuat orang otomatis mekanis percaya. Dan ini menariknya respons bahwa manusia itu sesudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan. Menyentuh Tuhan. Menyentuh Tuhan. Dan orang tidak percaya bagi peminji lukas itu wajar dan manusiawi. Biasa-biasa saja tidak istimewa. Biasanya orang malah memandang ini jelek. Komunikasi firman kok. Tidak bertopat juga. Tidak percaya Tuhan juga. Selalu tinggal bersama dengan orang Kristen kok. Tidak jadi Kristen juga. Selalu menyanyikan nyanyian rohani kok. Tidak percaya. Tidak beriman juga. Kita pandang ini orang aneh. Orang ini jelek. Orang ini murtad dan sebagainya. Tetapi peminji lukas mengatakan orang yang melihat Tuhan secara langsung menyaksikan mujizat Tuhan. Dia tidak percaya. Wajar-wajar saja. Karena itu belum sampai puncak perjumpahannya.